Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung dengan seri A21s jadi Samsung Galaxy A21s ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau terkunci FRP kita akan coba untuk bypass akun Googlenya cukup menggunakan kabel data saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan Samsung FRP buatan GSM Sulteng jadi filenya langsung aku ekstrak saja dan password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua kemudian kalau sudah kita ketikkan passwordnya bisa kita klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai muncul sebuah folder kita buka foldernya kemudian kita jalankan toolnya dengan mendouble klik SAM FRP GSM Sulteng V133 sampai muncul notifikasi seperti ini kemudian bisa kita klik OK pada notifikasinya sampai toolnya berjalan ini dia SAM FRP GSM Sulteng V133 bagi teman-teman yang belum menginstal driver Samsung silahkan bisa klik menu gate driver kemudian kita akan dialihkan ke tampilan browser kemudian otomatis mengunduh dan yang diunduh ini adalah file installer Samsung USB bagi teman-teman yang belum menginstal wajib menginstal driver Samsung USB ini agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan dan oleh tool SAM FRP nya kebetulan disini aku sudah menginstal jadi tidak perlu aku install ulang jadi langsung aja kita hubungkan handphone ke komputer namun sebelumnya kita masuk dulu ke test mode go to test mode enter dialer bintang pagar kosong bintang pagar before process untuk masuk ke test mode kita bisa kembali dulu ke tampilan selama datang pada tampilan awal setupnya atau tampilan selama datang nanti ada menu panggilan darurat kita bisa langsung masuk ke menu panggilan darurat dan bisa ketikkan spesial kode sesuai dengan panduan pada toolnya yaitu bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke test mode seperti ini baru sekarang jika handphone sudah masuk ke test mode hubungkan langsung handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian bisa kita klik menu scan pada toolnya ini ada perangkat terisi perlahan kita klik ok aja kemudian lanjut ya kita klik scan pada toolnya sampai muncul Samsung mobile USB modem seperti ini yang menandakan bahwa driver USB Samsung nya sudah bekerja dengan betul handphone sudah terbaca oleh toolnya untuk selanjutnya kita akan lakukan bypass FRP nya kita bisa langsung pilih menu iris FRP dan kita tunggu sampai prosesnya selesai muncul notifikasi izinkan debugging USB pada handphone ini kita tunggu sebentar ini langkah awal ya ada keterangan pada toolnya please allow garis miring ok screen device debugging info kita tunggu aja jika ternyata belum muncul tampilan izinkan debugging USB bisa kita lepaskan kabel datanya kemudian kita pasang lagi dan kita tunggu sejenak sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB kita tunggu sebentar tampaknya toolnya hang ya kita bisa end proses saja dulu close the program program is not responding kita tunggu sebentar sampai toolnya otomatis keluar kemudian kita jalankan ulang tool sum FRP GSM Sultan nya kita tunggu sebentar muncul notifikasi kita klik ok kita ulangi lagi dari scan port nya klik menu scan kemudian kita langsung klik menu iris FRP saja dan kita tunggu sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone nya seperti ini jika masih gagal teman-teman bisa menjalankan ulang toolnya dan lakukan ulang prosesnya atau langkahnya oke lanjut kita klik menu izinkan pada notifikasi izinkan debugging USB nya dan kita tunggu sampai toolnya kembali merespon handphone ini dan muncul proses untuk bypass FRP pada lock service di tool sum FRP tool by GSM Sultan tersebut ini dia untuk proses bypass FRP nya sudah berjalan perhatikan di bagian bawah toolnya muncul keterangan iris FRP is successfully dan handphone otomatis restart kemudian menyala lagi ke tampilan logo Samsung Galaxy A21s kita tunggu saja sekarang handphone akan melakukan proses loading dulu sebelum handphone tersebut langsung ter bypass akun Google nya dan masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar ini baru loading di tampilan Samsung kita tunggu sampai muncul tampilan swipe up seperti ini kemudian kita bisa lepaskan dulu kabel datanya biar tidak mengganggu ada tampilan atau notifikasi pilih aplikasi beranda di sini kita pilih yang kiri saja kemudian kita klik selalu kita coba kita tunggu sampai infon masuk ke tampilan menu wow malah layar berkedip seperti ini kemudian muncul notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google anda biasanya jika notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google anda ini sudah hilang maka handphone bisa dengan normal kita sentuh lagi handphone sudah langsung ter bypass akun Google nya handphone langsung masuk ke tampilan menu namun di sini notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google anda tak kunjung hilang kita coba untuk merestart dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loading restartnya selesai kemudian handphone masuk ke tampilan lock screen lagi kita coba swipe up untuk unlock screen nya kita lihat apakah handphone bisa masuk ke tampilan menu atau belum ternyata sama saja layar handphone masih berkedip dan notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google anda masih ada bagaimana cara mengatasi kasus seperti ini setelah kita bypass FRP nya menggunakan SAM FRP tool GSM Sulteng dan memang untuk kasus FRP nya sudah ter bypass jadi akun Google sudah ter bypass hanya saja layar berkedip tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher kita akan coba untuk melakukan wipe data handphone ini jadi kita matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone masuk ke recovery mode kemudian kita bisa melakukan wipe data handphone ini namun kita tunggu sebentar ya pastikan handphone betul-betul off baru kita tekan tombol volume atas dan tombol power muncul logo Samsung lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode langsung saja kita pilih menu wipe data kemudian untuk oke nya tekan tombol power kita pilih factory data reset oke lagi kita tunggu sampai proses wipe nya selesai kemudian reboot system tekan tombol power dan kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi untuk durasi loading ini kira-kira membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 menit kita tunggu saja bagi teman-teman yang khawatir kalau proses loading ini nanti handphone kehabisan baterai tetap bisa menghubungkan kabel data ke handphonenya atau hubungkan handphone ke charger oke sekarang kita percepat saja untuk durasi loadingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu sudah selesai proses loadingnya handphone sudah kita web data tadi maka sekarang tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu untuk pilih jaringan wifi sekarang bisa kita lewati kita tidak dipaksa lagi untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet pada saat set upnya karena sebelumnya ketika handphone dalam posisi terkunci akun google maka untuk proses set upnya kita membutuhkan koneksi internet sementara sekarang handphone sudah berhasil kita bypass akun google nya dan proses set upnya kita tidak perlu lagi membutuhkan koneksi internet oke kita coba untuk lanjutkan dulu set upnya Samsung akun bisa kita lewati dulu kemudian selesai kemudian kita tunggu sebentar mudah-mudahan ini loading yang terakhir dan setelah ini tentunya handphone masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass masalah layar berkedip sudah berhasil kita atasi sekarang kita cek saja ya kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita scroll ke bawah masuk tentang ponsel Galaxy A21s dengan informasi perangkat lunak versi android sudah versi 10 tingkat patch keamanan di September 2020 namun metode ini bisa berguna sampai versi androidnya 12 dan tingkat patch keamanan yang paling baru sekalipun oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya